Intro Jadi hari ini Roy Kiyoshi sebagai warga negara yang baik dan dipanggil oleh penyidik Polisian Ewa Indonesia maka hadir memenuhi undangan ingat ya undangan klarifikasi, baru klarifikasi ya ada 15 pertanyaan yang pertanyaan paling inti pada pokok perkara sudah lebih ada 7, ya 7 sampai 8 tadi selanjutnya isinya adalah menyangkut pertanyaan seputar acara Bagda Maghrib ya, siapa yang buat terus siapa yang mengupload disini Roy Kiyoshi hanya sebagai undangan yang diundang saja ya, jadi semua itu kembalikan kepada R.B. ya, nah selanjutnya ditanya juga masalah seputar agun hikmah kehidupan siapa yang mengupload itu punya siapa ya, apakah kenal dari jawab, tidak kenal sebelum adanya kemarin mediasi perdamaian ya, jadi tidak tahu tuh yang upload siapa, yang buat siapa Roy tidak tahu nah, kita tanya pula, kita jawab juga masalah, kita sudah melapor terus mereka datang meminta maaf, kita cabut ya, nah disitulah baru kenal dengan sosok yang anak yang meminta maaf ya, di aturnya ikhmah kehidupan jadi seputar itu saja yang lain tidak ada ya, tadi ditanya berapa pertanyaan Dek ya, kurang lagi 15 pertanyaan ya ya, ada pertanyaan lagi yang lain berarti saya status masih saksi ya Bang nah, ini panggilannya saja kan masih klarifikasi klarifikasi ya klarifikasi dan memang yang mengupload ikhmah kehidupan kan bukan Roy ya, pemiliknya juga bukan Roy bukan orang lain itu tidak tahu kita tahunya saja pada saat kemarin terjadinya mediasi datang ke kantor saya selanjutnya tidak tahu lagi ya ini kalau yang mengatakan itu R itu siapa mengartikan siapa ya jelas bukan Roy Kiyoshi itu orang lain tapi tadi pertanyaan R itu tetap ditanyakan gak Pak sama pihak polisi yang ditegaskan gak Pak? ditanyakan, ditanyakan cuman kan permasalahannya kan kalau Roy ini kan namanya anak indigo itu kan kalau menjawab ya sekilas saja yang dia dapat apa ya disebut nah, kalau ditanya jawabannya itu apa ya kita gak tahu namanya indigo kalau ditanya ini apa? misalnya oh, dia bilang di sini ada apa? di sini ada burung dia lihat ya dia terlintas jawabannya dia burung jadi disebut burung burung apa ya kita gak tahu lah ya jadi pada saat itu ditanya jawabannya ya terlintasnya ya R saja ya R apa ya gak tahu iya kan? betul ya Roy? R apa gak tahu kan? R apa juga kita gak tahu ya jadi gak pernah namanya Roy itu menyebut nama dengan jelas gak Pak? ya tapi ditanya apa? karena indigo ya jawab aja R nanti kalau tanya pertanyaan lain dijawabnya L pertanyaan lagi dijawabnya K ya K apa ya gak tahu yang dapatnya K ya jadi kalau ditanya lagi R itu siapa ya gak tahu ini namanya indigo ya jadi jelas sekali di sini tidak ada keterkaitan apapun juga di pihak Roy ya tidak ada jadi jangan salah paham gak salah paham bahwa yang menyadur ini semuanya adalah pihak lain ya yang menulis ya di dalam saduran tersebut jelas itu orang lain bukan Roy gak ada urusan sama hikmah kehidupan kenal tidak buat tidak mengupload tidak ya apalagi menulis ya nama rekannya Roy dengan jelas begitu gak mungkin lah mereka tuh bersaudara kok mereka dekat kok dan gak ada kepentingannya di sini kan Roy kondisi saat ini seperti apa kan kemarin baru sakit yang manusia lah ya kadang flu kadang batuk kan gitu Roy berasa aja lah sekarang udah fit ya Betian apa? sekarang udah fit belum sepenuhnya fit sih jalannya kan sebenarnya mau di mampu kan saya bekerja juga jadi sempat langsung inyeksi vitamin aja sampai sini sempat nge-grop dengan hal seperti ini gak ada rumuhannya gak ada rumuhannya ini cuma klarifikasi sebut aja aja klarifikasi ya Roy tidak ada yang lain ya gitu aja sih sebenarnya siapa yang gak tau nanti kita kayak gini emang betuk lu ya mas emang dikursi ini aja gak sih betuk batuk sebenarnya jadi atau bang mungkin ada upaya apaan lagi gak ada kita gak ada upaya apaan lagi yang jelas kita ikutin saja kalau memang nantinya dibutuhkan dipanggil lagi ya kami akan hadir menjadi saksi kita udah dibutuhkan lagi syukur sudah selesai ya kita doakan supaya masalahnya cepat selesai tidak berkepanjangan ya kan tapi semua kembali lagi kepada si pelapor pelapor yang mau meneruskan ya saat-saat saja kita mau mencabut dan bagus kalau memang ada perhujan material ya silahkan dilanjutkan tidak bisa dari pihak kita yang perdamaian dong pihak pelapornya perdamaiannya dengan ikat kehidupan kita gak ada kepentingan di sini masa kita nanti mau aja pelapor sama ikat kehidupan untuk perdamaian itu bukan kepentingan kita kalau fansnya tidak ada iya seharusnya nantinya dari pelapor dengan ikat kehidupan silahkan itu imediasikan baik-baik ya Roy disini hanya sebagai korban pelapornya perban Roy juga korban ya sudah jelas sudah tahu kan tidak pernah menyebut nama dan R itu jangan diartikan nama si pelapor mau jauh daripada jauh sekali gak ada kepentingan Roy sebut juga apa kepentingannya dengan sebut nama sahabatnya sendiri ya gak ada kepentingannya di sini apakah Roy juga punya usaha yang sama ya atau punya bebek-bebek geprek atau apa ya kan yang mencet persaingi sehingga kita menjatuhkan lawan bisnisnya kan gak ada ngapain pula dia jelek-jelek kawan sendiri sudah kakak beradik kan ya jadi saya pikir tidak ada maksud universitas lainnya disini jelas punya daya sebagai korban ya bang jelas pihak pelapornya korban ya Roy juga korban ini sama-sama korban disini ya kan kita tanyakan aja jadi bisa panggil juga hikmah kehidupan ya kan apa maksud dan tujuannya membuat apa viral youtube tersebut dengan judul seolah-olah itu Roy yang mengatakan ya maksud dan tujuannya nanti kita tanyakan langsung aja apakah itu disuruh Roy dipintar Roy apakah itu juga hikmah kehidupan punya Roy tanyakan nanti langsung ya kalau mengatakan tidak ada sama sekali selesai kita oke sampai saat ini gimana ee bisnisnya gimana baik kok masih baik-baik aja maksudnya gak ada masalah kalau bisa maksudnya problem baik orang yang ini dan oke kok oke hari ini kalau di tempat udah ada kemarin gak semangat belum belum sempet kalau udah kemarin aku gak pake sakit kan jadi gak buka buka WA sekitempat belum sempet tapi ada omelangan juga iya nanti kalau misalnya udah beres semua udah tenang-tenang sekan nanti kita tetap mesti ya belum tau belum tau nanti itu gue aja kepastian kepastian hukumnya kan karena belum tau kalau gue mau sampai sejauh mana ini apakah mau di SP3 atau SP2 PA2 atau mau dilanjutkan nanti sampai ke persidangan kita kan gak tau tapi intinya Roy siap membantu Ruben ya karena kita sama-sama perban sahabat dekat teman dekat jadi kalau dibutuhkan untuk bersaksi Roy siap ya sampai nanti di pengadilan kalau dipanggil pun juga Roy akan bersaksi di pengadilan ya untuk sahabat yang tercintanya Ruben gitu ya Roy oke oke oke